Intro Nah Sobat Planesia, sekarang Maria udah siap nih mau masak buat makan siang Yaitu cumi saus telur asin ditemenin oleh Bapak Suar Sono Bahan-bahannya nih bisa dilihat disini Maria udah nyediain cumi 3 siung bawang putih, ada garam, telur asin Terus habis itu ada mentega, ada juga kaldu Terus Maria disini buat ngegoreng cumi asinnya Maria pake kepung bumbu yang sudah jadi Nih yang pertama nih biar cuminya gak bau amis Maria menggunakan jeruk nipis Kita diamkan selama 10-15 menit Nah sambil nunggu cuminya nih Maria mau panasin minyaknya dulu ya Kita masukkan di tepung yang udah dikasih air Sebelum kita kasih ke tepung yang kering Mungkin Bapak bisa bantu Pak Boleh, boleh Sudah ya Pak? Sudah Oke terima kasih Pak Suar Sono nih Mari langsung goreng ya Nanti untuk yang itunya diapain itu mbak? Setelah cumi tepungnya udah jadi Kita tiriskan Habis itu baru kita bikin saus telur asinnya Pak Suar Sono Nah Pak Suar Sono dan Sobat Kulinesia nih bisa dilihat ya Kalau cuminya udah warnanya coklat keemasan Ini berarti tandanya sudah matang Dan bisa kita angkat dan lalu tiriskan ya Nah kita tunggu cuminya sampai benar-benar tiris dari minyaknya Sekarang Maria mau nyiapin nih buat saus telur asinnya Pak Suar Sono Ini ada bawang putih Maria langsung goreng aja ya Sekarang Maria mau mulai masak saus telur asinnya Oke disini Maria menggunakan mentega nih Pak Buat mendapatkan tekstur meltednya Terus aroma wanginya dan gurihnya dapat lebih enak menggunakan mentega Nah sekarang nih Pak Suar Sono Maria mau masukin bawang putihnya ya Ini menteganya udah benar-benar cair Nah disini Maria mau menggunakan manik Apa nih? Yang ini? Iya Maniknya yaitu telur asinnya nih Sobat Kulinesia Kalau Sobat Kulinesia di rumah susah mendapatkan maniknya Bisa menggunakan telur asin Jadi telur asinnya diambil kuningnya aja Putih-putihnya gak usah dipakai ya Gak usah digunakan Nih Maria langsung masukin Gini lalu ya Ini sambil pelan-pelan bisa dibantu Pak Yang mana tuh ini? Bukan, air kaldunya bisa dituangin sedikit-sedikit ke sini pelan-pelan Pak Ini Sobat Kulinesia Tuh kalau tekstur sausnya sudah seperti ini Sudah lembut Dan aroma gurihnya sudah benar-benar keluar Kita langsung masukin Cuminya Cumi tepungnya Oke ini sudah jadi Sobat Kulinesia Gampang kan dan praktis pastinya Sobat Kulinesia nih Biar gak makin penasaran Gimana kalau langsung aja kita icip-icip Cumi saus telur asin Buatan Maria dan Bapak Suarsono Sudah pastinya nih Sambil ditemeni cumi saus telur asin nih Maria bakal ngobrol-ngobrol nih Sama Bapak Suarsono Tentang telur asin Tentang usahanya Bapak Boleh ya Pak ya? Boleh Oke baiklah Yuk Mari Sobat Kulinesia Sekarang Maria bersama dengan Bapak Suarsono nih Mau langsung icip-icip Hasil masakan dari Maria tadi Yaitu Cumi saus telur asin Nah telur asinnya sendiri nih Dari Bapak Suarsono Namanya apa Pak? Gurilem telur asin Gurilem telur asin Langsung aja Pak silahkan dicoba Gimana Pak rasanya? Rasanya sih Enak ya? Enak ya? Enak sama Kulinesia Nah Pak Suarsono Kok bisa sih tercetus ide Aku pengen usaha telur asin Kan masih banyak nih Usaha-usaha yang lainnya Kenapa Bapak ngambil ide Pengen usaha telur asin Karena telur asin itu kan Kita dari SD aja pernah Diajarkan sama guru ya Iya saya juga pernah nyobain sih Nah cuman untuk Pematangannya itu Saya lebih banyak Cenderung belajar di Media sosial Oh gitu Iya Nah terus Saya coba praktekin dulu sebentar Apa namanya Cuman sedikit gitu ya Nah terus coba saya ke lingkungan Ternyata Alhamdulillah Dari telur asinnya itu Diterima masyarakat Terus juga istilahnya Respon dari masyarakat sendiri Positif Nah terus saya coba Kembangin lagi Dan Alhamdulillah Saya sampai ketemu Ke RKB Oh gitu Iya Nah Berapa lama nih Awal berdirinya Sejak kapan Pak? Usaha telur asin Saya Dari telur asin itu Kurang lebih Ada setahun yang lalu Setahun yang lalu Cuman optimalnya itu Berjalan lancar Ya kurang lebih Sekitar 4 bulan yang lalu Baru ya berarti ya Tapi kok bisa Menghasilkan telur asin Yang enak seperti ini Itu Bapak sebelumnya Sebelum membuka usaha itu Pernah coba-coba dulu Ah coba-coba dulu lah Buat konsumsi sendiri nih Atau gimana Enggak ya Enggak Untuk Ya itu dia tadi Yang saya bilang Jadi kan pertama Saya cuma Apa namanya Sedikit dulu kan Ya enggak banyak Nah terus saya coba Dipasarin di lingkungan Terus respon masyarakat itu Gimana gitu kan Nah ternyata Alhamdulillahnya itu Respon dari warga Sekitar dan lingkungan Ya Alhamdulillah Responnya bagus Bagus Nah di waktu yang singkat Usaha Bapak ini ya Kurang lebih satu tahun ya Bapak udah mengalami Jatuh bangun Atau mungkin ada masalah Aduh susah mendapatkan telur nih Atau susah nih cara menjualnya Atau gimana gitu Pernah ngalamin hal seperti itu Enggak Pak Pernah Cuma Cuma beberapa warung aja ya Karena kan saya juga Di saat pas lagi Saya berusaha Merintis ya Jadi saya coba Buat Ke warteg-warteg dulu kan Nah Disitu saya Nemuin beberapa Warteg yang Istilahnya Kredit macet lah Kayak begitu istilahnya Telurnya habis Warnanya gak ada ya Pak ya Iya betul itu Jadi pas begitu saya dateng Mas Besok ya Katanya Ada ya Tersok-tersok Sampai jumpa di video selesai Sampai jumpa di video selesai